orang-orang kayak kami ini, gak boleh sedikit terbesar masalah hulus karena selalu mengomong baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairur rozikin, itu ayat yang dibaca tadi, yang disisui Allah lebih mulia dan Allah sudah jamin rezeki kamu, itu maknanya, makanya disebut kalimat sebaik-baik merezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara tapi siapa? Allah maksudnya gak usah terlumoyoh untuk seluruh dunia ikuti ini sunatullahnya kapan seseorang bekerja gak bahagia? maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa jangan doa rezeki, rezeki sudah dijamin gak perlu diminta, rezeki itu cukup dijemput, dikerjakan di India, mereka ambil yoga, ke Cina mereka belajar taiji begitu, mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur, kok orang timur ini tenang hidup santai masa depan cerah kalau orang Indonesia itu sederhana aja sebandel-bandelnya pegawai solatnya lima waktu ingat? mau jamah gak nyaman, urusan di belakangan yang penting solatnya lima waktu sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang etak kita ini terlalu berat maka dia perlu ditaruh di bawah berapa kali kita sujud? coba dihitung mbak sujud subuh dua empat berapa kali kita sujud setiap hari? sujudnya bukan lokaatnya dua empat suhu suhu delapan hitung mbak dua belas tambah asar dua belas dua belas maghrib enam berapa tuh? tambah isya tiga empat kali kepala di bawah ditambah witir satu dua rokaan berarti tiga enam maka kepalanya aman dari stres karena darahnya kembali seger imam ghozali ini ternyata juga seorang tobin kata beliau salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala aja itu tenang bukan lewat marah kan kita kalau naikin darah marah dulu disebutlah orang kita nih naik darah kau nih buat aku naik marah ya kan gitu kan naik darah itu bahaya bisa bikin gagal hidup imam ghozali bahas gitu pak sholatnya lima waktu khusyuk gak khusyuk insyaallah itu sudah menghilangkan stres walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat gak boleh jamaah berjamaah sendiri-sendiri itu urusan lain itu urusan fikir yang penting kepalanya sudah diantuk-antukin ke bawah 34 kali itu luar biasa saya ketemu sama ahli ahli taiji dia sudah 12 tahun lalu menemukan gerakan baru itu salah satu gerakan itu ngantukin kepala ke bawah tapi pelan-pelan teng teng gitu ya karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini darah gak kurang lancar ke sana dan seorang muslim gak perlu latihan aneh-aneh begitu nah kita ada seorang jamaah perempuan berobat ke guanzo bener bacanya guanzo ya sampai disana ketemu sensei mau diajarkan cara terapi mandiri mirip-mirip dengan yoga mungkin reiki atau apa saya gak tau tapi orang ini melihat sensei melihat kamu muslimah ya iya sensei kamu gak usah pakai ilmu saya kamu pulang kampung nanti beberapa tahun lagi insya Allah ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari ini tau-tau dia ikut aliran ini udah ke macam-macam ikut aliran untung gak kena aliran listrik pak masih hidup alhamdulillah udah macam-macam aliran sampai pusing dia beragama tersesatlah ikut majlis zikir kita tersesat di jalan yang benar insya Allah kita gak boleh merasa paling benar tapi merasa mendekati kebenaran boleh disaat dia zikir teknik zikirnya membuat dia flashback ke ke masa sebelumnya dan merasakan nikmat yang bukan main dia sampaikan kepada saya oh ini yang dimaksud oleh sinsi saya dulu alhamdulillah ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini wahai orang beriman la tulikum amwalukum wala awlalukum adik jangan kamu dibuat lalai karena siapa? dua hal awlalukum amwalukum wala awlalukum harta dulu harta itu kenapa Quran gak menyebutkan pekerjaan karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara yang inti-inti orang bekerja intinya nyari apa? uang ini bukan hanya untuk bapak lalu itu saya juga loh gak disebutkan profesinya disebutkan ujung dari semua profesi itu fulus fulus paling inti nanti baru prestis eh prestis apa bahasa inggrisnya ya gitu dalam yang saya maka dalam masyarakatnya posisi cowok bapak ini sudah sekian tahun kerja posisinya disitu aja ya merasa berjasa ya set ada orang baru dateng naik kita sudah lama disitu disitu aja kalau jiwanya merontak dikit langsung gak bahagia makanya di Quran dikatakan tenang gak usah pikirkan masalah itu yang penting amwalnya seorang pendakwah seperti saya mu'alim guru saya juga masih dosen bahan alhamdulillah masih sempat mengajarlah dua hari sepekan itu full gak keluar keluar makanya gak bisa carihlah satu minggu full itu gak mungkin tetap kita gak boleh kemudian lalai dengan amwal ini kalau pendakwah ternyata jadi ustadz itu lebih berat lagi yang disebut honor tanya sama imam kita itu berat sekali ujiannya pegawai sudah jelas tanggal sekian tempat gaji disini tanggal 25 atau tanggal 1 tanggal 8 28 wah aneh lagi orang bisa 25 dia 28 kalau ustadz mau aneh ujiannya ujian ketulusan tanya sama kia-kia ini bener kia beliau berdua yang lebih paham daripada saya pelegori kita ya khadaman yang terbayang amwal duit amplop atau merasa dipandang oleh Allah tipis-tipis bapak ini kerja ria itu aman tapi kalau kami ria kami dapat celaka bapak ini kerja emang cari duit tapi kalau kami ngajar cari duit wah itu dapat dapat tegurah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang kayak kami ini gak boleh sedikit terbesar masalah fulus karena selalu mengomong baca ayat tadi sesuguhnya Allah khairur rozikin itu ayat yang dibaca tadi yang disisya Allah lebih mulia dan Allah sudah jamin rezeki kamu itu maknanya maka disebut kalimat sebaik-baik merizeki bukan atasan bukan tempat kerja bukan negara tapi siapa Allah maksudnya gak usah terlumoyoh untuk sejumlah dunia ikuti Yesudatullah kapan seseorang bekerja gak bahagia kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya bapak mulai terisi satu kerja mending berhenti aja kerjanya cari kerjaan lain gak akan gak akan ini gak akan bahagia pensiun dini aja kalau sudah merasa berjasa terus jasanya dia ambil orang merasa sudah mencapai sesuatu tapi pencapaiannya ditilap orang berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja tinggal pilih buat kerjaan sendiri ada kawan saya buat kerjaan sendiri sekarang atasan dia dulu sekarang jadi bawahnya ada juga yang begitu cuma siapa yang berani ambil resiko begitu tiap hari di kita orang makabekah Allah Allah sallallahu sallallahu la tulihikum ambwalukum wala awlalukum antik jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta aktivitasmu untuk menghasilkan cuan dan juga anak-anakmu kalau anak berarti ada maknya gak kalau bagi perempuan ada bapaknya gak dari apa adikrillah dari tugas utamamu di bumi yaitu mengenal Allah sallallahu wata'ala saya menerjemahkan zikrillah itu mengenal Allah di ayat ini jangan pekerjaanmu melalaikan kamu jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu yaitu mengenal Allah sallallahu lalu ada ancaman di belakang kalau wakil kepala buat pengumuman siapa yang melakukan satu dua tiga maka dia dipecat pasti gak ada yang buat satu dua tiga itu ya tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya ketika Allah mengatakan siapa yang melakukan semua itu faula ikahumul khasirun siapa yang melakukan yang dia larai dari mengingatku mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya maka mereka orang-orang yang rugi saya ngajar lalu lupa umiri dan untuk diri sendiri lupa untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti lilin nerangi orang dirinya terbakar rugi bapak kerja cari dunia udah langga ahli agama kerjaannya melupakan dari Allah itu rugi dua kali tapi tenang tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual kalau kami ini gampang karena teksnya sudah ada kalau orang bekerja nilai spiritualnya satu ihsan itu engkau beribadah saya mau tanya mencari nafkah untuk keluarga ibadah ibadah berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah bukan ya jadi istri-istri bapak ibu-ibu suaminya lagi ibadah tapi saya tanya balik ini pertanyaan lanjutan kalau sholat subuh dua rokaat ibadah bener berani gak korupsi dua setengah satu setengah rokaat berani gak lagi sholat subuh sendiri gak ada yang denger gak usah baca fatih hari langsung aja gitu bisa gak begitu kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah dia gak berani korupsi yang ada nanti ruksoh ruksoh itu fasilitas kalau kerja kita ibadah gak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya kenapa dia seadakan memandang Allah subhanahu ta'ala kalau belum merasa memandang Allah merasalah dipandang oleh Allah sekarang di kantornya ada CCTV pak aduh ngeri juga ya enakkan jadi ustad begini ya ngajar di kelas ngajar di kampus gak perlu ada CCTV cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV jadi kalau canda pun sekarang gak boleh begitu parah baca ayat pun saya gak boleh dalam-dalam sekarang karena ternyata ada yang rekam kita buka lebih dalam kiai marah kamu kok buka ilmu gitu dihadapan orang awam saya buka dikit-dikit orang awam yang protes ustad kok ngajinya gitu-gitu mulu sama salah yaudah langitin kata batin istavti kolbab kata nabi tanya batinmu tanya kolbumu maka kadang saya gak dengerin lagi mau orang bilang salah bener yang penting kolbu saya meridohinya berarti Allah ridoh karena Allah memandang ke dalam kolbu nah coba praktekan itu pak istavti kolbab kan gak ada di quran kerja dari jam 8 sampai jam gak ada kan di quran itu cuma dikatakan orang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan jadi ada jalur menjadi takwa tanpa perlu wiridan gak perlu baca wirid panjang kalau kiai kiai ini kan wiridannya khataman quran baru jadi muntakin kalau kan kalau kalau bapak ini enggak bekerjanya wiridnya namanya al-adil keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya itu wiridnya para pemimpin para pegawai para pekerja mampu mewiridkan ini jadi wali Allah mestipun tidak bersermat jadi kekasih Allah meskipun tidak sarungan jadi orang yang dipandang ridha Allah selatuh ada di kolmunya meskipun dia gak pakai korban pakai ridha pakai gaya-gaya orang solek dan kesolehan hakiki ada di kolmunya jadi bapak ibu yang bukan Allah jalan menuju Allah itu banyak jalan menuju Allah itu banyak sebanyak nafas manusia maka kita punya jalan kepadanya sedekat nafas dengan diri ini yang dimaksud di dalam Al-Quran kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi bukan di urat nadi karena urat nadi pembuluh darah masih bisa dialiri syaitan tapi Allah lebih dekat dari itu kalau kita cuma mengutamakan fisik ini ibadah fisik yang kemudian disebut dengan kata nadi disitu itu masih bisa kesusupan masih bisa kesusupan syaitan nah apabila kita semangat nah ini bagian akhir yang mau sampaikan kita semangat bekerja kalau ada pimpinan di ruangan itu benar gak ini bapak-bapak ini ibu-ibu pimpinan kita sengaja lewat di samping kita ini ruangan kita nih ada komputer segala macam pura-pura sibuk gak pegang keyboard padahal yang berdiri juga aja itu kalau dibuka ternyata ada facebook instagram baru ditutup jadi serba buka karena pimpinan datang seakan-akan dia lagi sibuk bekerja atau perempuan telepon seakan-akan ingin mencari perhatian daripada pemimpin apabila kita semangat bekerja rapi bekerja karena ingin dilihat oleh pemimpin saya mau tanya Allah pernahkah numput dari memperhatikan kita maka seharusnya setiap hari kita ingin bekerja maksimalkan dan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah makna ketuhanan yang maha seandainya semua orang begini gak ada orang korupsi tapi biasalah ideologi itu cuma jadi ide belum jadi praktek maka dulu orang bekerja gak pakai CCTV suka-suka pernah gak dicuekin di buat paspor buat KTP pernah gak dicuekin nama pegawai pernah ya dia gak tahu kalau bapak ini juga pegawai karena pakai baju baju biasa dia gak tahu dalam hati kita sekarang sudah ada CCTV sumberingah dulu saya kalau ngurus apa itu berkas kita dilempar ada yang melihat ada yang merhatiin itu disebut babul jalan bab jalan bab mengenai Allah itu maha maha haibah maha menakutkan jadi kalau diperhatikan oleh Allah yang maha kuasa kita kemudian ketakutan akhirnya pekerjanya dibaguskan tapi bekerja dengan begini penuh dengan ketakutan saya mengajak kebab yang kedua babul jamal bekerja karena bukan atas rasa takut tapi atas rasa cinta jamal itu keindahan Allah yang memandang dengan cinta kalau orang bekerja dengan cinta kerjaan berlebih dia gak nuntut gak nuntut tunjangan nambah ya ya tapi kalau orang bekerja dengan rasa takut dia kalau kita sampai malam itu lembur lembur sedikit ngomongnya gini aku lembur gak minta tunjangan kok disebut-sebut walaupun lemburnya cuma sekali setahun kalau disini kayaknya lemburnya sering lembur kuning bapak ibu ya bukan Allah inilah puncak seseorang beribadah kalau mau bahagia pakailah bab ihsan pakai bab al-jamal bab al-jamal beribadah dengan rasa cinta karena dipandang oleh Allah yang maha mencintai inilah yang kemudian kita lakukan berangkat pagi pulang sore capek tapi karena sayang dengan keluarga sayang dengan anak istri kita mau berlelah cobalah bekerja cintai negeri ini cintai kantor kita cintai kawan-kawan kita semua maka kalau ada masalah kita gak cari kaming hitam kita hadapi bersama-sama kalau ada urusan kita selesai dengan kemampuan kita dan begitu juga untuk yang di rumah gak usah jadi kecuriga sama bapak-bapak ini ini udah gak ada waktu lagi itu aneh-aneh apa ya doain kata kawan saya kalau Allah berfirman aku berdasarkan persangkaan hambaku maka ada hadis orang bekerja ini hadisnya gak tapi bener aku berdasarkan persangkaan pasanganku nah hati-hati ya jadi ibu-ibu jangan bersuzun dengan pasangan doain yang baik kita gak akan sanggup menjaga pasangan yang menjaganya Allah maka titipkan pasangan kepada Allah pasangan bukan milik kita dia milik Allah lillahi mafissamawati wal'ad maka jangan pernah berfikir menguasai kekasih itu ego namanya doain dia fatihain dia salawatin dia karena doa fatihah dan salawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad jadi kalau doa fatihah salawat fatihah salawat kalau perlu masuk kantor baca fatihah bidah gak enggak kata Nabi afdolat doa Alhamdulillah doa terindah itu baca surat Alhamdulillah surat Alhamdulillah itu bahasa hadis surat Alfa jadi kalau ada pagi-pagi mulai doa gak jamaah gak mari kita mulai kerja ini dimulai Pak ada gak bersama-sama Pak di Jawa sudah begitu orang di kantor-kantor jam 8 langsung ada suara Bapak Ibu apapun agamanya mari kita berdoa kalau kebanyakan muslim pakai muslim ya mari kita mulai pagi ini dengan memohon rito Allah Tuhan yang Maha Esa untuk keberkahan negara kita dan tempat bekerja kita dan keluar kita berdoa dengan ajaran masing-masing misalnya begitu tapi kalau yang muslim langsung aja kan kita mayoritas gak apa-apa kok Al-Fatiha Insya Allah diberkahi empatnya ya semoga berwafat semoga pekerjaan ini bukan menjauhkan kita dari Allah tapi membuat kita tambah dekat kepada Allah subhanallah maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa jangan doa rezeki rezeki sudah dijamin gak perlu diminta rezeki itu cukup dijemput dikerjakan ada kesempatan kerja kita kerja ada asbab kita ambil lalu minta syukur gak usah minta rezeki kata Allah kami yang kasih kamu rezeki gak usah khawatir Allah yang jamin karena Allah yang mengirim rezeki Allah itu lebih canggih dari semua kargo semua yang ngirim-ngirim itu apa namanya ekspedisi semua ekspedisi kalau alamatnya jelas namanya jelas nomor rumahnya jelas salah kirim gak jarang salah kirim kalau salah kirim tinggal komplain masa Allah kalah sama ekspedisi ya boleh kita iklan sebentar ya apa namanya DNA apa lagi Tiki apa lagi ada yang lama bentua pos Indonesia cuma sayang kita ini kemakan iklannya itu semua gak akan salah kirim kalau alamatnya jelas loh kok ada seorang hamba yang merasa dirinya hamba Allah terus temannya dapat rezeki temannya naik pakat temannya dapat jabatan dia ngomong harus itu punya saya harusnya itu rezeki saya seharusnya itu jabatan saya kok ada orang begitu lain kalau ustaz tanyaannya mau beliau-beliau ini ya seharusnya duduk disitu saya seharusnya terkenal saya seharusnya rame pengajiannya saya jadi irinya ustaz apa irinya posisi popularitas pengikut ini hati-hati kalau masih ada itu di kolbu carilah guru berdori kohlah dahulu kohlah buang nama-nama selain Allah dari kolbu baru nanti duduk lagi di atas kursi ini berceramah lagi lah setelah itu kalau gak ceramahin dulu diri kita masih terasa gak enak kalau ada orang naji lebih bagus pengajiannya dari kita ini untuk para ustaz saya nyeramain diri saya sendiri sulung lagi pak cari guru lagi saya karena tahu diri saya ini gak suci berubah-rubah maka setiap ke negeri manapun biasanya saya cari guru kecuali di Batal udah gak sempet mau jalan mau zihara aja gak sempet listnya udah panjang tapi gak apa-apa coba perhatikan kita kemana-mana sehingga guru kita sangat banyak sekali saya ingin mengikuti jalannya para imam imam Bukhari imam muslim mereka ini punya guru banyak ribuan gurunya sehingga dia punya dalil banyak kepada Allah punya tarikh banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu saudara saudari kemau kan Allah apabila cara sholat fisik mesti ada gurunya yang membimbing dan bukan sekali dua kali kita berkali-kali datang baru bisa sholat masa ada orang pengen instan ingin bertemu Allah bertemu Rasulullah masa ada orang ingin instan merasakan dahsyat yang menyebut nama Allah gak bisa instan kita betapa tidak adil terhadap diri untuk mendapatkan rumah untuk mendapatkan hidup yang berkecukupan berangkat pagi pulang sore bener berangkat pagi pulang sore supaya apa dapat dapat gaji dapat duit itu ATM-nya biar keisi sabar kena macek kena hujan kena panas kapan ada orang sabar supaya nama Allah dia tabung ke dalam dompet kolbunya dia dia mesti menahan rasa kanpo dia mesti ngurangin makan mana ada orang yang begitu hari ini kalau gak berguru gak mungkin maka ulama' kita mewajibkan berguru sebagaimana belajar fikir wajib punya guru belajar zikir pun wajib punya guru apa beda ilmu fikir dengan ilmu zikir ilmu tasawuf ilmu fikir mengetahui syihah kesahihan dan ketidak sahihan sahihan kena obatil sah sah keamalan ini atau batal ini siapa yang punya ilmunya ahli fikir bid'ah atau sunnah ini tugas ahli fikir usul fikir tapi ternyata ada ilmu mengetahui sholat kita tadi itu diangkat apa enggak itu bisa dicek ada indikatornya ada syarat dan rukunnya ada syarat dan rukunnya udah belajar belum ilmu gitu belum ya belum makanya gak ketahuan nih sholatnya diterima apa enggak wallahu'alam akhirnya ngomong wallahu'alam sampai mati begitu terus terus gimana nasib mau mati kalau sholat kita belum tahu kita diterima kita gak tahu zikir kita usul atau tidak gimana mau menghadap Allah subhanahu mau pulang kampung tapi gak pernah membantu orang di kampung minimal bantu orang tua bantu saudara bantu tetangga bantu orang di kampung berani pulang kampung gak disambut sama orang kampung maka berkirimlah sebutlah nama dia itu benar yang berkirim wirid wirid itu sedang berkirim kepadanya setar setar menghadap kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala sambut kita nanti wala takunu kalladhin anasullaha fa'ansahu anfusahu surah al-hashar jangan kamu menjadi orang yang rawai kepada Allah nanti Allah juga pura-pura lalai kepadamu jadi kalau gak pernah mengenang-enang yang di kampung orang kampung nanti juaik sama kita pemilik kampung akhirat itu nabi Muhammad s.a.w beliulah rajanya anak sayyidu waladi arabiyum al-kiamah kata beliau akulah tuannya aku yang menguasai nanti disana maka siapapun para nabi tidak akan dapat izin membantu siapapun kecuali izin dari nabi Muhammad s.w nabi Muhammad siapa yang mengizinkan Allah yang boleh sholat di atas arasnya paling tinggi itu cuma Rasulullah maka disebutkan dalam hadis setiap kali ada yang datang kepada para nabi para umat-umat yang mampu mengakses Rasulullah ini gak mudah ketemu Rasulullah ini gampang nih saya bukan orang suci saya cuma mu'alim bunuh ketika mau datang kalau rame-rame sudah ada yang jaga bener gak nanti bayangkan Rasulullah datang berapa banyak orang yang ingin berebut datang ingin memegang tangan beliau coba bayangkan itu itu di dunia gimana nanti di akhirat semua umat ingin memegang tangan beliau dan mengatakan isfa'alana maka sebelum mati baca itu banyak-banyak isfa'alana ya Rasulullah beri syafa'at kami wahai Rasulullah bantulah kami wahai Rasulullah maka memohon syafa'at memohon bantuan Rasulullah bukanlah syirik karena begitu mekanisme sebabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam datang guru habib fulan syekh kita gak bisa embus ke dia karena ada yang jagain sama Rasulullah itu dijagain mobilang dijagain serina alih dijagain oleh semua sahabat-sahabat mulia gak mudah mengakses Rasulullah kata orang kalau mati langsung ketemu Allah emang semudah itu kata orang kalau mati langsung ketemu Rasulullah enggak emang Rasulullah punya kita emang Allah suka-suka kita enggak bertemu Allah bertemu Rasulullah itu tidak semudah itu ketemu pejabat aja sekarang sulit ketemu ustaz dia aja harus antri kita coba sawan ke kiai-kiai orang yang paling sibuk merima tamu di Indonesia ini salah satunya maulana habib lutfi ketua jatman pimpinan jatman bukan ketua lagi imamnya sudah amalan beliau jangan antum lihat amal zahirnya beliau itu setiap hari datang 24 jam bayangkan saya beberapa kalilah masya Allah gak sanggup kita sanggup kayak beliau didatangin orang tiap hari ya kawantum kebayang didatangin di amplopin ya enggak cuma kadang-kadang adu sama beliau enggak beliau gak butuh lagi yang begitu itu mau ketemu sulit karena ada yang jaga yang jaga ini gak tega guru tercintanya kelolahan karena tamu bergantung terus bayangkan Rasulullah jadi nanti makhluk paling sibuk itu adalah Rasulullah SAW kata beliau mangkana yuminu billah wal yuminah akhir siapa yang percaya kepada Allah dari akhir fal yukurin daifah hormati tamu orang yang paling hormat matamu Rasulullah karena beliau yang paling iman kepada Allah dan hari akhir mulai dari hidupnya bahkan sekarang sampai nanti jangan dikira Rasulullah itu gak ada yang mengunjunginya hari ini ada yang mengunjungi secara fisik ke mukbarahnya pusaranya ada yang mengunjunginya secara rohani makanya saya tanya tubuh berkulang ke badan ke tanah mati di kubur ke leruh tubuh hancur ruh hancur gak gak hancur saya kita yang malam ini punya ruh gak benar jangan-jangan orang-orangan gak ya bukan orang-orangan kan pasti punya ruh semua sejauh 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 mana seseorang kenal ke dalam ruhnya sejauh itulah dia bisa dekat kepada sayyidul arwah abul arwah ayahada semua ruh nabi muhammad itu disebut al-akbar dalam asintud durar dalam doa penutup dengan berkah al-akbar bapak yang agung jadi rasulullah itu nama lainnya adalah abul arwah apa nama lainnya abul ayah handa ruh jangan dibayangkan bapak ruh itu bapaknya punya ibu kawin gitu gak itu cuma istilah bapak ibu bapak ruh itu cuma istilah karena ruh tidak laki tidak perempuan ruh itu sudah ada sebelum bumi ini ada karena dia sudah sangat tua ruh ini dulu pernah berkumpul makanya sekarang pun berkumpul jadi guru kita di sumenab namanya Abu Yataifur bin Ali Wafa An-Nakshabandi beliau lama di Mekah ngaji kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki kata beliau orang kalau dulu di alam arwah pernah bertemu pernah bertemu maka di dunia dia akan ketemu lagi apapun caranya bagaimanapun wasilahnya pasti ketemu cuma setelah ketemu apakah bertahan tulen cerita ada yang sudah ketemu bukan ada juga ada yang sudah ketemu terus khianat ada juga yang penting ketemu dulu semoga pertemuan malam ini bukti kalau ruh kita dulu pernah bertemu cuma dulu gak laki gak perempuan laki perempuan itu jenis fisik jenis fisik ruhani kita bukan fisik apabila ingin mengenal tubuh ini mengenal anatominya mengetahui penyakitnya diagnosanya obatnya mesti ada dokter maka untuk mengetahui penyakit batin ini harus juga ada dokter syukur baru datang nyuruh selesai kelihatan penyuruh lama saya mau tanya lagi pak ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja karena kalau dalilnya sudah banyak dalil zikir lebih dari 200 di Quran kok pergi dalil apa lagi dalil so'awat belum banyak di Quran sekarang tinggal pemahaman kita menanggapi dalil rumah makan seafood banyak rumah makan padang kun bertebarat sama-sama anak mereknya A tapi rasanya beda sama-sama seafood tapi lain sama-sama rumah makan padang lain rumah makan sunda kok lain-lain yang membedakan apa kalau di rumah makan padang enak temen-temen pasti itu aja kerendang apa lagi dendeng cincang tunjang apa lagi pak gulai patin tuh wajahnya wajah santan mesti bersantan mesti bersambel tapi sama-sama rendang sama-sama gulai patin sama-sama dendeng kok beda rumah makan beda rasa bahannya sama negaranya sama kok bisa beda pak apa yang beda hmm kopinya sama gulanya sama kok buatan istri saya lebih enak ya kalau istri dibuatkan dengan penuh cinta jadi pas minumnya tuh terasa cinta dia sudah tahu selera kita kalau tadi yang buat kan tebak-tebakan kayaknya nih gulanya segini gitu ya paham analognya sama-sama torikot naksabandi sama-sama torikot kadiri sama-sama shajili sama-sama baklawi sama namanya tapi beda kokinya beda mursyidnya beda rasanya tapi ada seorang murid bukan jadi juri cukup jadi penikmat cukup jadi penikmat ini cuma analog saya tidak mau menyamakan torikot dengan rumah makan analog aja kalau di torikot sudah dayat sama dengan kita masuk sekolah bisakah kita menyokolahkan anak dua tempat di janggian sama kepala sekolah yang misi satu tapi guru gurunya boleh banyak paham maksudnya kamu boleh paham ya sekolahnya beda tapi kurikulum sama kenapa ada murid yang pintar ada yang terang pintar bahkan kelasnya sama gurunya sama kurikulum apa yang tulisnya sama kok ada murid yang cendas ada yang kurang cendas kenapa nah itulah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala anugerah Allah gak bisa dia bapak yang lagi karena anda santai murid matanya lihat tapi dia tidur sebenarnya ya udah pernah lihat belum kalau pernah ngurusin santri ada santri Allahuakbar itu lagi berdiri tidur kita ruku udah sujud dia masih berdiri ada santri bisa tidur lagi berdiri ini orang ini ada juga yang agak cangihan dikit pas sujud gak balik-balik itu ngalir lahar lahar guru yang begitu mau marah saya gak dimarahi gak berubah anak guru ditungguin coba muridnya ada di kelas gurunya jalan-jalan muridnya jadi gak maka jadi mursi kalau sedang musim musim sulut adabnya guru gak boleh ceramah keluar nanti muridnya masuk angin nanti muridnya sujud lama gak ada yang bangunin jadi jangan gak usah mimpi jadi mursid jadi mursid sulit pak kalau kita PNS, karyawan itu sulit ada satu dua yang berhasil melaluinya tapi rumidnya bukan main mesti orang yang free, bebas yang gak boleh diatur menggurunya gurunya panggil, kamu datang, datang sanggup gak begitu adab, orangnya sudah baik atau reko itu adabnya sangat ketat sekali seperti kita beradab di sekolah kata sekolah, hari ini mau hujan gak hujan harus datang inilah tidak adilnya manusia untuk sekolah urusan duniawi dia disiplin tapi untuk sekolah kolbu untuk menyelamatkan diri dia tidak disiplin datangnya suka-suka belajarnya suka-suka makanya Allah cuma kasih suka-suka aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati